Intro Semua video meledak yang diduga berisikan ratusan ton solar di daerah Campang, Jaya, Kota Bandar, Lampung Dua pekan jelang bulan puasa Ramadhan Kepolisian Polsek Cilengsi berhasil membongkar praktik pengoplosan gas bersubsidi di Kecamatan Cilengsi, Kempatan Bogor Sejumlah ruas jalan seperti arteri, tol serta jalur wisata hingga saat ini dipastikan telah siap untuk dilewati sebagai jalur mudik dan balik pada lebaran mendatang Halo selamat siap pemirsa Nusantara Dan selain tiga berita utama tadi kami juga akan hadirkan informasi menarik lainnya untuk Anda Bersama saya Nuka Aswita Dan saya Dany Citra Inilah NTV Midday selengkapnya Pemirsa kita ke berita pertama Petugas Bea Cukai bersama Satuan Narkoba Polresta Bandara Soekarno-Hatta menggagalkan upaya penyelundupan narkoba jendis kokain, cair, dan juga ganja jaringan internasional yang diselundupkan melalui paket kiriman Dari hasil pengungkapan tersebut petugas mengamankan dua orang warga negara Indonesia dan satu orang wanita warga negara Kolombia Video amatir yang direkam oleh petugas atas kecurigaan dua paket kiriman melalui Bandara Soekarno-Hatta, Tanggerang, Banten dapati narkotika jenis ganja 3,1 kilogram Di paket kedua, petugas juga mendapati 2,8 kilogram narkotika jenis kokain, cair yang dikirim dari Kolombia yang disembunyikan di dalam alat kesehatan Dari hasil penyelidikan petugas gabungan Bea dan Cukai serta Sat Narkoba Polresta Bandara Soekarno-Hatta berhasil mengamankan tiga orang pelaku diantaranya MG ditangkap di wilayah Jakarta Barat Sedangkan MI, yang berpaspor Kolombia bersama pasangannya HG warga negara Indonesia diamankan di wilayah Karawaci, Tanggerang Pengungkapan ini berawal dari adanya kiriman paket yang berasal dari California, Amerika Serikat yang diketahui memiliki tujuan akhir ke negara Inggris dengan memalsukan alamat ke Indonesia Dari keterangan petugas, para pelaku memiliki peran yang berbeda-beda seperti dua orang warga negara Indonesia bertugas sebagai kurir dan mencari pembeli Sementara, seorang wanita warga negara Kolombia bertugas sebagai koki atau membuat kokain cair menjadi serbuk putih dan siap diedarkan Ada kiriman dengan penerima isi inisial KP berlokasi di Jakarta Pusat Ini berasal dari kiriman itu dari Amerika Selatan dari negara Kuracau Kemudian petugas melakukan pemeriksaan atas barang itu kemudian diketahui bahwa itu berbentuk cairan dengan bau yang sangat menyengat setelah kita lab laboratorium di Beden Yuga Sopanata diketahui bahwa barang yang disimpan di dalam rongga alat kesehatan itu berupa narkotika jenis golongan satu jenis kokain dengan jumlah kurang lebih 2.805 gram Kemudian atas pertemuan yang tersebut kita lakukan koordinasi dengan Polres Bandara Sopanata dan kita bentuk tim gabungan antara Beden Yuga Sopanata kemudian Beden Yuga Rekantur Pusat dan Polres Bandara Sopanata untuk mengembangkan lebih lanjut dan kita temukan penerima dari paket tersebut ada kita amankan kurang lebih ada 3 orang 2 warga negara Indonesia 1 warga negara Kolombia Untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya para tersangka dijerat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman pidana penjara seumur hidup hingga hukuman mati Dari Tangerang, Banten Andrianto, Jurnalis NTV melaporkan Pemirsa sebuah gudang meledak yang diduga berisikan ratusan ton solar di daerah Campang, Jaya Kota, Bandar, Lampung Peristiwa ini menimbulkan beberapa kali ledakan dari sebuah mobil yang menjadi titik api lebih dari 3 jam api belum dapat dipadamkan Kebakaran hebat terjadi di gudang yang diduga menjadi lokasi penyimpanan bahan bakar minyak atau BBM jenis solar di Kecamatan Sukabumi Kota Bandar Lampung, Lampu Kebakaran ini menghanguskan seluruh barang termasuk mobil yang diduga telah dimodifikasi untuk mengangkut BBM Mobil itu pun sempat meledak beberapa kali pada kebakaran tersebut Berdasarkan informasi warga gudang terbakar sekitar pukul 23.45 waktu Indonesia Barat Diketahui gudang tersebut merupakan tempat penyimpanan BBM jenis solar Kita masyarakat sekitar sini juga samar-samar gitu ada yang bilang pengelola minyak lah, oli lah, rongsokan lah gitu jadi gak jelas yang jaga-jaga di sini juga yang jaga malam pada kabur katanya gak tau ini belum ada keterangan yang jelas cuman menurut berita dari orang-orang terkencet itu setiap malam jam-jam 12, jam 1, jam 2 itu mobil pada masuk gitu Petugas pemadaman kebakaran Kota Bandar Lampung, YANI membenarkan bahwa penyebab kebakaran tersebut diakibatkan oleh minyak BBM jadi solar pada dua keadaan tangki modifikasi pihaknya juga telah menerjunkan 6 unit mobil pemadam dan 25 orang petugas untuk memadamkan kebakaran tersebut namun hingga lebih dari 3 jam api belum dapati cinakan jam 11-an ya bang ya ya sementara ini diduga karena apa sih bang ini gudang apa-apa sih bang sementara kita gudang minyak gudang minyak ya betul gudang minyak minyak apa itu bang solar solar oh diduga solar ya bang ya oke bang ada berapa tadi bang nih unit yang kita kerakan bang sama personil tembien itu 2 sama atas itu 4 4, berarti ada 6 unit ya bang ya ada 6 unit personil sendiri bang personil kita semua kita berangkatnya 25 orang 25 orang oke bang berdasarkan informasi gudang tersebut disewa oleh salah satu anggota BRIMOPOL dan Lampung dari bandar Lampung Lampung Poni Diyusuf jurnalis NTV melaporkan pemirsa kita akan bergabung bersama dengan jurnalis NTV Poni Diyusuf yang berada di Lampung untuk mengupdate informasi terkini dari kebakaran gudang BBM di Lampung silakan ponini laporan Anda pukul berapa akhirnya kobaran api bisa dipadamkan baik Pemirsa sejak tadi pagi terpantau kondisi terkini keadaan gudang tempat diduga penimbunan BBM ilegal terbakar kondisi saat ini di beberapa terlihat-terlihat kendaraan tangki yang muatan sekitar 8 ton dan 2 unit minibus terbakar sedangkan kondisi di sekitar gudang terpantau sepi namun garis polisi masih terpasang siang ini akan dilakukan oleh akan dilakukan oleh pihak kepolisian untuk melakukan olah DKP sedangkan beberapa pemilik gudang tersebut terpantau sepi sementara masyarakat sekitar hanya melihat kondisi saat ini namun mereka tidak mengetahui siapa pemilik dan ada apa yang terjadi dengan gudang tersebut kondisi saat ini gudang tetap sepi dan garis polisi masih terpasang namun pihak kepolisian dan kolda lampung akan melakukan olah kapi siang sedangkan kondisi warga sekitar tidak ada kolda siwa namun kejadian pembakaran hebat tadi malam setidaknya pihak pemadam pemadam mengerahkan 6 unit kendaraan untuk memadamkan api sedangkan api padam terjadi saat menjelang jam 4 subuh dimi hari demikian ya ponidi apakah sudah ada informasi karena menurut berita yang beredar gudang yang terbakar tersebut ini adalah gudang penimbunan BBM solar dan juga pertalit sementara dari informasi yang dihimpun sebagian warga membenarkan jika gudang terjebut memang berisi solar dan bertalit namun pihak kepolisian ataupun pihak berwajib belum bisa melakukan penyidikan lebih lanjut sebelum dilakukan olah TKB beberapa keterangan dari warga saat ini warga belum bisa menjelaskan siapa pemilik dan isi apa gudang tersebut seperti yang diketahui kejadian semalam kejadian pukul 23 terdengar sebuah ledakan warga panik dan berhamburan keluar rumah karena emang kondisi gudang tersebut tidak jauh dari pemukiman baik terima kasih ponidi atas laporan anda selamat bertugas kembali ya saat ini kita langsung juga akan bergabung bersama rekan kami Cakri Miller yang sudah berada di Hotel Campinski Jakarta dalam rangkaian acara Nature atau Nusantara Sustainability Trend Forum 2024 Cakri halo Cakri ya Cakri bagaimana Cakri laporan anda topik apa saja yang nantinya akan dibahas dalam Nature Forum 2024 apa juga yang menariknya bisa anda bagikan kepada pemirsa Nusantara TV di rumah Cakri baik Nuka dan juga pemirsa hari ini Rabu 28 Februari 2024 Nusantara Sustainability Trend Forum Nature Forum 2024 dikelar di Bali Room Hotel Indonesia Campinski Jakarta Forum tahunan ini mempertemukan para pemangku kepentingan dengan konsen yang sama tentunya untuk membuka komunikasi publik dan menjadi wadah tatap muka untuk berkomunikasi tidak hanya bagi para pemangku kepentingan tapi juga pemerintah dan pasti masyarakat dan Nature Forum 2024 kali ini cukup spesial mengambil tema Embracing Humans and Environment in Harmony yang kembali ingin menajamkan fokus untuk membuka ruang komunikasi publik terkait sinergi implementasi dan praktek harmonisasi masyarakat dan lingkungan yang berkelanjutan tentunya tema ini dirasa sangat relevan dengan kesepakatan Indonesia dengan negara-negara di dunia mengingat negara-negara di dunia dan juga Indonesia saat ini tengah fokus untuk melakukan atau menjalankan proses transformasi untuk menuju keharmonisan lingkungan sesuai dengan komitmen Net Zero Emission pada tahun 2060 Nature Forum 2024 yang digelar oleh media Nusantara TV kali ini menghadirkan sejumlah narasumber dan tadi pada pukul 10 waktu Indonesia Barat telah dibuka langsung dengan pidato sambutan yang diberikan oleh Presiden Komisaris Nusantara TV Dr. Insinyur Nurdin Tampu Bolon dan juga opening speech yang diberikan secara langsung melalui video tadi dari Wakil Presiden Republik Indonesia G.H.J. Ma'ruf Amin dan juga Menteri BUMN Erick Tohir ada dua diskusi panel yang menarik yang digelar saat ini salah satunya seperti yang bisa dilihat di belakang saya saat ini telah berlangsung diskusi panel pertama dengan tema Building a Sustainable Ecosystem for Electric Vehicles tentu saja menghadirkan sejumlah narasumber ataupun keynote speaker yang berkompeten di bidang otomotif yang juga ini dianggap sangat menarik karena masyarakat Indonesia saat ini nampaknya sudah semakin menunjukkan kepedulian ya terhadap ekosistem atau sustainability ekosistem melalui transportasi mereka dengan menggunakan banyak kendaraan listrik begitu dan selanjutnya setelah diskusi panel ini berlangsung akan dilanjutkan dengan diskusi panel kedua dengan tema Exploring Nature Responsibility tentunya juga menghadirkan keynote speaker berkompeten di bidangnya ya Nuka dan Pemirsa kita harapkan lewat forum yang fokus soal lingkungan seperti Nature Forum 2024 kali ini seluruh pihak berharap pertemuan ini akan memberikan kembali atau menajamkan perspektif positif terhadap perkembangan implementasi penggunaan energi ramah lingkungan di Indonesia demikian Nuka yang bisa bagi langsung dari Bali Room Hotel Indonesia Kepi Ski Jakarta dari Nature Forum 2024 Baik Cakri Miller terima kasih untuk pelaporan Anda selamat bertugas kembali dari Kempinski Jakarta Pemirsa dua pekan jelang bulan puasa Ramadan kepolisian Posek Cilengsi berhasil membongkar praktik pengoplosan gas bersubsidi di Kecamatan Cilengsi Kepupaten Bogor Informasinya sesat lagi tetap di NTV Midday Kita kembali lagi di NTV Midday Pemirsa dua pekan jelang bulan puasa Ramadan kepolisian Posek Cilengsi berhasil membongkar praktik pengoplosan gas bersubsidi di Kecamatan Cilengsi Kepupaten Bogor Tiga pelaku berhasil diamankan bersama barang bukti ratusan gas LPG berbagai jenis Tiga pelaku berinisial BG, TM hingga AM tidak berkutik saat Satresrim Posek Cilengsi berbek lokasi pengoplosan gas bersubsidi yang berada di Desa Daye Kecamatan Cilengsi Kepupaten Bogor Satu dari tiga pelaku tersebut merupakan pemilik dari tempat pengoplosan gas bersubsidi di rubahan tersebut Setiap harinya para pelaku ini melakukan kegiatan pengoplosan gas secara ilegal dan merugikan negara hingga 4 miliar rupiah Dalam sehari ketiga pelaku ini melakukan pengoplosan hingga ratusan tabung gas Pemoplosan ini dari gas bersubsidi dipindahkan ke tabung gas dan yang mendapatkan keuntungan yang mencapai 4 juta rupiah dalam seharinya podus operandi yang mereka lakukan dalam tindak pidana pengoplosan gas LPG 3 kg subsidi pemerintah ini yaitu dengan memindahkan gas yang berada di tabung gas LPG 3 kg atau biasa di masyarakat disebut tabung gas melon yang berwarna hijau dipindahkan ke tabung gas yang non-subsidi atau yang dijual dengan harga industri dari mulai yang 5,5 kg kemudian 12 kg hingga yang 50 kg dan itu pun diisi oleh mereka menggunakan gas yang bersubsidi tadi tidak dengan penuh sehingga mereka mendapatkan keuntungan beripat-ipat dengan modal yang sekecil-kecilnya mereka membeli gas dari tabung gas 3 kg yang disubsidi oleh pemerintah ketiga pelaku ini diketahui sudah menjalankan aksinya tersebut selama 3 tahun hingga merugikan negara mencapai 4,5 miliar rupiah gas yang dioplos oleh para pelaku ini dijual ke sejumlah warung yang ada di Kecamatan Cilem di Kabupaten Bogor akibat perbuatannya tersebut tiga pelaku diamankan kepolis Cilem dan dijerat dengan hukuman 6 tahun penjara selain mengamankan pelaku polis juga mengamankan barang kukti ratusan tabung berbagai jenis alat suntik pengoblosan hingga 2 unit kendaraan roda 4 dari Bogor Jawa Barat Arif Berbana Nalis NTI laporkan Pemirsa Pemirsa warga Kabupaten Batang Hari Jambi digegerkan dengan penemuan sesosok jasat wanita yang terapung di kolam bekas galian Mayat wanita tanpa identitas itu ditemukan dalam kondisi tanpa busana dan diamankan bersama barang bukti ratusan gas LPG berbagai jenis Penemuan mayat wanita tanpa busana di RT12 Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Muara Tembesi Kabupaten Batang Hari Jambi ini membuat geger warga Jasat wanita tanpa identitas itu ditemukan dalam keadaan terapung di kolam bekas galian Bangsal Batu Bata Korban pertama kali ditemukan oleh Sulasno salah seorang warga yang sedang ingin membuang air kecil Mulanya Sulasno mengira bangkai yang mengambang di bekas galian itu merupakan bangkai sapi Karena penasaran Sulasno pun mencoba melihatnya langsung Sulasno pun terkejut Ia mendapati sesosok mayat wanita tanpa pusu anak rapung di kolam bekas galian Ia pun langsung melaporkan penemuan mayat tersebut kepada warga sekitar yang gak sengaja saya mau pencing kan saya kelihatan disini ada ada manusia saya dekatin bener tapi saya ngelaporkan keluarga awal mulanya tadi kita mencium aroma atau seperti apa bang enggak cuma kelihatan disengah itu ada kemambang warna kuning kita ngira tadi apa itu ya kirain ke bawah atau tapi saya dekatin orang sekitar jam berapa itu dibantu oleh warga polisi mengevakuasi jasad wanita tanpa identitas itu ke atas permukaan polisi kemudian membawanya ke rumah sakit menggunakan mobil ambulans untuk dilakukan autopsi tempat semayat di 17-22 jenis selalu perkembangan dan semorona jadi evakuasi sudah menyebut telah dia bawa ke gas mas tempatan otopsi dan untuk sementara otopsinya belum dapat jelasan terhadap hasil daripada isum daripada aktivitas siatan saat ini pihak polisi masih melakukan penyelidikan terhadap penemuan mayat wanita tanpa busana tersebut guna mengungkap identitas serta penyebab kematiannya dari Batang Hari Jambi Nuriko Ejaya Jurnalis NTV melaporkan pemirsa viral di media sosial aksi seorang anggota pas pampres menggagalkan kawanan begal di Kabupaten Bekasi Jawa Barat rekam CCTV pelaku begal dibuat tersungkur usai merampas sepeda motor milik seorang remaja inilah rekaman CCTV yang memperlihatkan aksi heroik seorang anggota pas pampres yang mengadang kawanan begal di jalan Desa Lebang Buaya Kabupaten Bekasi Jawa Barat aksi nekat ini ia lakukan setelah mendengar teriakan minta tolong dari seorang warga usai sepeda motor miliknya dirampas sepeda motor korban yang dibawa pelaku akhirnya berhasil direbut kembali dan keduanya kabur melarikan diri atas kejadian ini anggota pas pampres mengalami luka memar pada bagian wajah dan terkilir di bagian kaki ada suara teriakan dari anak yang minta tolong dan kembali kemudian saya bergugas keluar kemudian saya ke tengah jalan untuk menghadang kendaraan itu sudah di depan mata saya satu kendaraan sepeda motor saya tenang kemudian terjatuh di depan kemudian satu kendaraan lagi yang di belakang menabrak saya setelah itu baru membegal melarikan diri dengan motor motornya mereka satu motor dengan dua orang membegal melarikan diri dengan satu motor hasil rampasan bisa kita selamatkan begitu menurut kepala desa tempat korban merupakan remaja yang saat itu diminta orang tuanya membeli obat nah saat perjalanan pulang tiba-tiba dipepet oleh kawanan begal dan langsung rampas sepeda motor miliknya ada suara teriakan orang minta tolong ada saya spontan keluar walaupun belum tahu apa persoalannya ya tapi ya beliau ya namanya aparat ya ya mungkin alurinya tajam saya ingin langsung menghadang dua orang yang sedang mengendarai kendaraan dengan begitu cepat nah anggaplah mungkin bagi beliau ini laku spontan dihadang dan ditendang yang satu sudah terjatuh kemudian yang satu yang membawa motor korban malah menabraknya aksi pembegalan di lokasi tersebut diketahui sudah sering terjadi kondisi jalan yang sepi diduga menjadi pejebab kawanan begal bebas menjalankan aksinya dari Bekasi, Jawa Barat Rafi Al-Ghifari Jurnalis NTV melaporkan Pemirsa seorang wanita menjadi korban penjambretan di Kebupaten Bekasi, Jawa Barat korban sempat terserat sejauh kurang lebih 100 meter saat mempertahankan harta bendanya berusaha mempertahankan harta benda miliknya dari aksi penjambretan seorang wanita terserat motor sejauh 100 meter peristiwa ini terjadi di jalan raya terpas Cibitung Kebupaten Bekasi, Jawa Barat pada selasa siang warga yang melihat peristiwa ini berusaha mengejar pelaku penjambretan namun sayang pelaku yang diperkirakan berjumlah dua orang tersebut berhasil kabur dari kejaran warga sedangkan korban yang mengalami luka serius di bagian kaki langsung dibawa ke rumah sakit umum daerah Kabupaten Bekasi untuk mendapat perawatan intensif saya tidak melihat dari awal Bang jadi saya hanya dengar suara teriakan suara Ibu minta tolong terus teriak jamret nah langsung saya dibangun diri dari pangkalan ini langsung melihat ke sana nah itu kemungkinan itu pelaku dua orang karena apa tadi yang saya pas saya teriakan itu yang satu itu duluan kalau dari nah waktu itu duluan tuh kayaknya temannya itu kayaknya nah yang satunya ini kayaknya seputur gitu sih kalau dari kini kasus penjamretan masih dalam penyelidikan Posek Cikarang Barat dan Pores Metro Bekasi dari Bekasi Jawa Barat Rafael Givari Jurnalis NTV melaporkan kita ke informasi lain pemirsa banjir yang melanda wilayah Kabupaten Muaro Jambi menyebabkan ribuan kerambah ikan milik petani rusak petani mengaku mengalami kerugian hingga miliaran rupiah lantaran ikan di dalam kerba mereka lepas akibat banjir banjir melanda kawasan pemukiman penduduk di desa pebatang jering kecabatan Jaluko Buara Jambi tidak hanya rumah warga banjir akibat luapan sungai batang hari juga membuat ribuan kerambah ikan air tawar di desa ini jebol akibatnya ikan nila dan ikan bas yang siap untuk dipanen hilang tersapu derasnya air miliaran rupiah uang petani ikan pun melayang padahal uang hasil panen ikan nantinya akan kembali digunakan untuk modal membeli bibit dan pakan ikan para petani mengaku sedih melihat ikan milik mereka lepas akibat jebolnya kerambah sekidemikian masih terdapat kerambah yang masih bisa bertahan di tengah derasnya banjir untuk bisa sampai ke kerambah ikan petani harus rela bertaruh nyawa dengan menaiki perahu sampan jika tidak berhati-hati perahu dapat terbalik dan karam akibat derasnya air lalu yang punya kolam banyak lepas tidaklah yang banyak lepas kalau jaringnya kuyak jaringnya kan kuyak di bawah ikannya lepas kalau jaringnya tidak kuyak tidak lepas banyak yang kuyak airnya deras di bawah air tekan air juga tidak deras air pada lepas rugilah petani makanya sudah naik bibit juga begitu jadi pengasingan tidak ada begitu dari 6.000 kerambah yang berada di bantaran sungai batang hari di desa pematang jaring seribu kerambah diantaranya rusak dan jebol pemerintah desa pematang jaring menyatakan selain akibat banjir rusaknya kerambah ikan milik petani ini juga disebabkan oleh aktivitas kapal tongkang batubara dampak dari banjir yang memang saat ini memang sudah agak lama intensitas memang kerugian itu sudah jelas yang saat ini pertama itu yang kerambah yang sering dibuat mungkin kena terjangan banjir yang kedua yaitu dengan sampah yang banyak menegang kerambah dan juga dengan kekurangan panjang dan juga talih pengikat kerambah yang sudah agak lapu dengan kuatnya air itu bisa juga membuat petani itu menjadi rugi dampaknya terjang banjir yang jaring yang laku dan segala macamnya itu dari 6.000 kerambah itu sekitaran seribuan itu terdampak dengan faktor yang itu tadi banjir yang mengenangi wilayah desa pematang jaring ini telah terjadi sejak hampir dua bulan terakhir banjir yang terjadi akibat meluapnya sungai batang hari membuat petani ikan kerambah di desa ini hanya bisa pasrah diketahui desa pematang jaring merupakan desa penghasil ikan nilai terbesar di wilayah Provinsi Jambi dari Muaro Jambi Nuriko Ejaya Jurnalis NTV laporkan sejumlah ruas jalan seperti arteri tol serta jalur wisata hingga saat ini dipastikan telah siap untuk dilewati sebagai jalur mudik informasinya setelah lagi tetaplah di NTV Midday Terima kasih Anda masih bersama kami di NTV Midday Pemirsa sejumlah ruas jalan seperti arteri tol serta jalur wisata hingga saat ini dipastikan telah siap untuk dilewati sebagai jalur mudik dan balik pada lebaran mendatang Selain itu sejumlah rekaya selalu lintas juga akan disiapkan seperti one-way dan juga kontraflow Kakorlatas Polri Irjen Pol A. Ansuh Hadar melakukan pengecekan jalur mudik lebaran di wilayah Jawa Tibur termasuk jalur arteri dan juga jalan tol hingga jalur wisata Ridjen Pol A. Ansuh Hadar juga memastikan jika semua jalur telah siap untuk dilewati jelang arus mudik dan balik lebaran tahun ini namun hingga saat ini pihaknya juga masih terus melakukan koordinasi terutama dengan pihak jasa barga yang akan melakukan perbaikan jalan tol hingga H-10 jelang lebaran selain itu sejumlah titik krusial untuk kesiapan jalur terutama jalan baik itu tol arteri maupun ke jalur wisata ini sudah siap untuk melayani masyarakat yang akan melaksana mudik maupun balik dan berwisata ke tempat tujuh wisata ada beberapa perbaikan di jalan tol maupun di arteri dan jeluh wisata ini ada komitmen dari Bina Marga dari PUPM itu akan diselesaikan paling lambat di Amin 10 sebelum hari H hidup itu apabila belum selesai sampai waktunya nanti itu pun akan dihentikan sementara untuk pekerjaan proyek tersebut sejumlah rekayasa lalulitas juga akan diterapkan dalam menyambut arus budik dan balik untuk sejumlah ruas jalan termasuk one-way maupun kontraflow dari Surabaya Jawa Timur Irwanda Ikadisa Jurnalis NTV melaporkan Pemirsa kita berarik informasi lainnya Lohsor menutup akses menuju area wisata paling populer di Peru Machu Picchu sementara di Inggris sebuah pesawat gagal mendarat karena diterpa angin kencang informasinya kami tampilkan dalam kilas mancanegara berikut ini Tanah Longsor menutup akses menuju area benteng kuno Machu Picchu di Peru Tim penyelamat masih berupaya membersihkan jalan menuju tempat wisata paling ikonik di Peru tersebut tak perlu sementara mengatakan dua warga hilang dan 17 lainnya mengalami luka dalam insiden Longsor ini pejabat setempat mengatakan area Longsor menutup akses hingga 1 km jalan keretape tertutup dan diperkirakan butuh waktu sedikitnya dua hari untuk membersihkan jalur transportasi seperti inilah pemandangan tebalnya kabut asap yang terekam dari menara tinggi New York pada selasa waktu setempat tebalnya kabut menutup hampir seluruh bagian kota menurut laporan cuaca setempat penemana ini terjadi akibat gelombang panas di detaran selatan yang terjadi minggu ini perubahan ekstrim cuaca yang tidak biasa di Amerika Serikat telah mengubah siklus musim suara hujan yang tinggi selama setahun bisa terjadi dalam hitungan jam hingga melelehnya tingkat lapisan es di puncak Great Lakes para peneliti memprediksi El Nino juga berkontribusi terhadap pola cuaca yang tidak biasa ini sebuah pesawat yang tiba di bandara Heathrow, London, Inggris pada Senin waktu setempat batal mendarat karena terkendala angin kencang dalam video yang dirilis layanan streaming langsung bandara Flight Focus 365 kondisi pesawat tidak stabil saat mendekati rintasan pesawat sempat mendarat di tanah namun tak lama berselang kembali lepas landas menurut laporan media lokal pesawat British Airways yang terbang dari Berlin ini akhirnya bisa mendarat dengan sempurna pada percobaan kedua pemirsa sejumlah persiapan kembali dilakukan tim bulu tangkis Indonesia untuk bisa meraih tiket Olimpiade Paris 2024 Rifda Irvana Lutvia menjadi pesenam pertama Indonesia yang mewakili cabang olahraga senam untuk tampil di ajang Olimpiade petenis peringkat 4 dunia Daniel Medvedev mengalahkan petenis Kazakhstan Alexander Shevsenko dalam ajang Dubai Open 2024 informasinya kami tampilkan dalam kilas olahraga berikut ini sejumlah persiapan terus dilakukan PBSI jelang perhelatan akbar Olimpiade Paris 2024 Juli mendatang sejumlah atlet bulu tangkis Indonesia pun disiapkan untuk bisa berlaga di Olimpiade Paris salah satunya dengan mengikuti sejumlah event internasional tunggal putra Indonesia Antoni Sinisuka Ginting akan kembali tampil di beberapa pertandingan agar bisa meraih tiket Olimpiade salah satunya dengan mengikuti kejuaraan Perancis Open dan All England Ginting sendiri kini menempati peringkat 5 tunggal putra dunia tetap fokusnya buat qualified dulu bukan cuma qualified tapi juga saya mau mikirin ranking juga tapi dari mana itu bisa dapat ya pasti dari setiap hasil yang saya bisa dapat dari setiap pertandingan yang saya ikutin jadi ya fokusnya bagaimana saya bisa mempersiapkan dengan baik bisa memberikan performa dengan baik pesenam artistik Indonesia Rifda Irvana Lutfi berhasil mengamankan tiket lolos ke Olimpiade Paris 2024 kepastian tiket Olimpiade Paris 2024 dalam kegaman Rifda terwujud setelah ia tampil pada kejuaraan senam dunia 2023 di Antwerp, Belgia Rifda Irvana Lutfi adalah satu-satunya atlet Indonesia dari cabang olahraga senam yang telah dipastikan lolos ke Olimpiade Paris 2024 sejumlah persiapan pun tentu dilakukan PB Persani salah satunya dengan membentuk tim pendukung untuk menunjang sang atlet sekjen PB Persani Sri Sundari Kencana Ayu mengatakan tim pendukung yang krusial saat ini antara lain tim dokter analis performa fisioterapis dan administrator mereka nantinya akan mengawasi rangkaian latihan yang akan dijalani Rifda sempat kewalahan di babak pertama Medvedev yang merupakan juara Amerika Open 2021 dan juara bertahan Dubai Open ini berhasil menutup perlawanan Shevchenko di game pertama dengan skor 6-3 Medvedev kembali berhasil merebut set kedua setelah menang 4 game berturut-turut di set kedua Medvedev menutup pertandingan dengan skor 75 dalam waktu 90 menit kemenangan ini adalah kemenangan pertama Medvedev sejak petenis 28 tahun itu kalah di final Australia Open bulan lalu akibat cedera Medvedev sempat absen dari turnamen tour di Rotterdam Belanda dan Doha memulai musim 2024 Medvedev sejauh ini sudah membukukan 7 kali kemenangan dan 1 kali kalah Tim Liputan NTV melaporkan Menyambut bulan Ramadhan ratusan warga mengikuti kirap budaya dan tradisi saderana di Klaten Jawa Tengah Informasinya sesaat lagi tetap saksikan di NTV Midday Terima kasih Anda masih bersama kami di NTV Midday Ya pemirsa menyambut bulan Ramadhan ratusan warga mengikuti kirap budaya dan tradisi saderana di Klaten Jawa Tengah Setelah melaksanakan doa bersama ratusan warga kemudian berebut sejumlah gunungan sayur mayur dan 75 tenongan berisi buah-buahan Arak-arakan ratusan warga ini dengan memeriahkan kirap budaya dan tradisi saderanan di Duku Gatak Desa Sekarsuli Kebupaten Klaten Jawa Tengah pada selasa sore Tradisi saderanan digelar untuk menyambut bulan Ramadhan dan sudah dilakukan secara turun-temurun Selain itu juga sebagai ajang silaturahmi antar warga dan mendoakan leluhur yang telah meninggal Kira budaya dan tradisi saderanan diawali dari salah satu rumah warga Mereka mengarak dua gunungan setinggi satu meter yang berisi sayur mayur dan jajanan pasar Tidak ketinggalan warga membawa 75 tenongan atau wadah bambu yang berisi buah-buahan Ratusan warga kemudian berjalan kaki menuju komplek pemakaman di wilayah setempat Setelah melaksanakan doa bersama ratusan warga saling berebut gunungan dan tenongan Hanya dalam waktu singkat bagian gunungan dan tenongan langsung ludes Bukan hanya orang dewasa Namun anak-anak juga antusias untuk mengikuti tradisi saderanan dan berebut gunungan serta tenongan Untuk kegiatan hari ini kita saderanan di tahun 2024 menyambut Ramadhan kita ada ruahan ngalap berkah untuk para teluhur kita agar nanti juga yang masih hidup di dunia ini anak cucunya selalu sehat selalu diberi keberkahan dan makmur semuanya Untuk tradisi di sini memang setiap tahun saderanan ada tenongan tenongan itu di dalamnya ada buah ada sego liwet tentunya nanti untuk rayahan rayahan di sini warga sekitar boleh merayah dan di situ boleh dimakan di situ boleh dimakan di rumah untuk tenongan kurang lebih kami 75 tenong karena warga kita ada seratusan untuk gunungannya ada dua gunungan untuk nanti direbutkan untuk masyarakat gunungan gunungan untuk buah-buahan sama nanti ada sayuran hasil bumi semuanya kita untuk masyarakat dari Kelaten Jawa Tengah Prabowo Aji Jurnalis NTV melaporkan ya pemirsa bila anda ingin berkunjung ke Pulau Sebatik di Nunukan Kalimantan Utara jangan lewatkan untuk menyempatkan diri anda berkunjung ke Pantai Kayu Angin sebuah objek wisata yang dulunya hanya pantai biasa namun setelah direklamasi oleh Dinas Pekerjaan Umum menjadikan suasana pantai tersebut indah di pandang mata Bila anda berkunjung ke Pulau Sebatik Kebupaten Nunukan Kalimantan Utara ada satu objek wisata pantai yang patut dikunjungi khususnya saat akhir pekan bersama keluarga Inilah Pantai Kayu Angin Sebuah objek wisata yang dulunya hanya pantai biasa namun setelah direklamasi oleh Dinas Pekerjaan Umum dengan memasang tembok pemaca ombak dan saranan lainnya seperti kursi untuk bersantai menjadikan suasana pantai nyaman dan memanjakan mata Tak hanya itu di lokasi tersebut juga tersedia gazebo-gazebo yang dibuat oleh penduduk setempat untuk para pengunjung Family gathering lah Sama siapa aja disini bu? Ini banyak kan family ada teman-teman juga dari satu kampung satu desa Desa mana bu? ya Desa Aji Kuni Aji Kuni ya ini sudah sering kesini atau gimana bu? Sudah sering tempatnya gimana menurut ibu? Mungkin bagus tempatnya ada yang perlu ditambahin gak kira-kira menurut ibu? kalau bagi saya sih begini sudah cuma tambahnya mungkin tambah-tambah kayak apa ya kayak apa namanya ini untuk memperindahkan lagi lah kayak gitu seperti apa tuh bu? seperti kayak tambah permainan mungkin lagi lah pantainya yang landai tentu sangat disukai oleh anak-anak sebagai tempat bermain pasir dan air begitu pula orang dewasa yang hendak bersantai dan menikmati suasana pantai untuk masuk ke lokasi pantai ini tidak dipungut biaya namun bagi para pengunjung yang ingin menggunakan gazebo dikenakan biaya sewa sebesar 50 ribu rupiah sebagai biaya perawatan dan kebersihan lingkungan dari Nunukan, Kalimantan Utara Devi Novelina Jurnalis NTV melaporkan nah Nuka menjelang bulan Ramadan apa nih yang sudah dipersiapkan mungkin nanti terawih di komplek bareng keluarga baik Deniz biasanya kalau menjelang bulan Ramadan Nuka tuh suka menyiapkan mukena yang baru karena biar kita semangat ibadahnya sholat terawihnya seperti itu Deniz betul sekali karena memang menjelang bulan Ramadan permintaan terhadap mukena ini meningkat ya terlebih di Kudus Jawa Tengah nih melonjak hingga dua kali lipat akibat permintaan atau pesanan yang tinggi perajin disana mengaku kewalahan memasuki bulan Ramadan menjadi ladang rezeki bagi perajin mukena di Kudus Jawa Tengah pasalnya orderan mukena meningkat hingga dua kali lipat seperti Maulida Arifiani perajin mukena di Desa Klumpit Kecamatan Gebok Kudus Jawa Tengah dibantu dengan 12 orang karyawannya sejak pagi Maulida disibukan dengan proses produksi mukena untuk memenuhi permintaan pelanggan yang mulai meningkat sejak sepekan lalu menurut Maulida dibanding hari biasa permintaan mukena menjelang bulan Ramadan meningkat hingga 100% lebih hal itu terlihat dari produksi mukena hanya sekitar 100 pikis per hari di hari biasa kini dalam sehari produksi mukena mencapai 200 pikis lebih untuk memenuhi permintaan pasar jelang Ramadan kali ini ya permintaan mukena otomatis meningkat karena kita sudah mau masuk ke bulan Ramadan mau terawih otomatis permintaan mukena meningkat jadi masyarakat itu cenderung beli mukena yang baru permintaan meningkat kurang lebih 100% jadi kalau hari-hari biasa kita bisa produksi 100 mukena itu untuk perharinya kita bisa lebih mungkin permintaan pasar itu menjadi dua kali lipatnya dari hari biasa bukan hanya menjual mukena di daerah kudus saja pelanggannya juga banyak berasal dari luar pulau Jawa dan untuk memasarkan produk miliknya Maulida menjualnya secara offline maupun online harga yang dibanderol pun bervariasi dari harga 35.000 hingga 200.000 rupiah tergantung dari model dan bahan yang digunakan yang paling diminati yang paling diminati paling untuk model-model standar harga 85.000 sampai 100.000 itu yang paling diminati untuk yang dewasa untuk yang anak paling sekitar harga 35.000 sampai harga 50.000 meningkatnya permintaan mukena menurut Maulida dikarenakan warga bersiap menyambut bulan Ramadan dengan memakai mukena baru saat tarawih nanti diperkirakan permintaan mukena akan terus meningkat hingga hamil 7 menjelang hari lebaran dari Kudus Jawa Tengah Syukro Hamdani Jurnalis NTV melaporkan pemirsa dalam sebuah parade debegah di Kolombo, Sri Lanka kehadiran gajah dengan kostum warna-warni yang diberkati kuil menjadi sorotan utama kehadiran gajah menyulut kekaguman di antara penonton yang memadati jalanan di kota Sri Lanka dan pemirsa informasi tersebut sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam NTV Midday siang hari ini Nusantara TV sebagai penyelenggara multiplexing untuk wilayah provinsi Bali dan Lampung sudah bisa Anda saksikan di seluruh Indonesia perbaru informasi Anda di portal nusantara.tv.com yang sudah bisa Anda unduh di Play Store dan juga App Store nantikan NTV Midday setiap Senin hingga Jumat pada pukul 11 waktu Indonesia bagian Barat saya Nuka Swita dan saya Dany Sitra pamit undur diri dari hadapan Anda sampai jumpa lihatlah rombongan gajah-gajah ini dengan kostum warna-warni berparade terlihat sangat menawan di jalan-jalan ibu kota Sri Lanka pasukan gajah menjadi salah satu bagian wajib dalam festival tahunan umat Buddha diiringi dengan penabuh genderang dan penari tradisional juga menghibur para penonton yang terdiri dari penduduk setempat dan wisatawan yang berbaris di sepanjang jalan untuk menyaksikan prosesi yang dikenal sebagai Nawam Maha Parahera sebelum mengambil bagian dalam prosesi gajah-gajah tersebut menerima pemberkatan dari para pendeta Buddha di Kuil Gangga Ramaya salah satu tempat religius yang paling terkenal di Kolombo dan sekarang saya berada di Kolombo untuk melihat terutama Perera dan saya sangat menikmati saya sangat menikmati saya sangat menikmati dengan berapa banyak orang berapa tersebut dan saya sangat menikmati dengan parada yang kita ada di sini saya mengikmati dengan warna dan menang dan menang dan menang dan menang ini adalah negara yang cantik saya gembira saya datang dan itu sangat penting bagi saya karena saya dapat mengalami sesuatu yang baru di negara yang berbeda Parade Gajah Festival Buddha tahunan ini diadakan setiap bulan Februari pada saat bulan Purnama puncak acara ini adalah penampilan relik gigi Buddha yang sakral di atas gajah yang dihias dan diterangi terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!